bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman teman semua jumpa lagi dengan saya dokter web sudah lama ya kita tidak memberikan tutorial mengenai desain website nah jadi karena permintaan teman teman untuk mengupdate desain terbaru maka saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya membuat atau mendesain website dengan menggunakan wordpress dalam hitungan 10 menit jadi di tutorial sebelumnya kita sudah pernah membahas ya jadi jika kamu bisa melihat channel saya di web disini kita pernah membahas membuat website ya di sini ya tapi ini memang caranya relatif agak lama karena kita mendesain dari 0 jadi membutuhkan waktu yang relatif agak lama jadi saya ambil kesimpulan bagaimana caranya supaya kita bisa mendesain lebih cepat lagi gitu ya oke oke ada pun tutorial ini dipersembahkan oleh .web.com yaitu jasa di pembuatan website ya jika anda ingin membuat website untuk perusahaan anda yang lebih baik lebih menarik maka bisa segera hubungi kami ya di .web.com oke kita mulai saja ada pun tema yang kita gunakan untuk membuat website adalah di bisnis gravity di sini anda bisa anda lihat di keondems.com nah kita juga kita lihat reviewnya ini free ya teman-teman ya jika ini ada yang versi free nya ada ya versi yang berbayarnya ya jika serius ya silahkan beli temps nya 49 dolar tapi jika ingin masih latihan gitu ya hanya untuk budget yang terbatas bisa menggunakan yang free oke nah ini desain untuk website bisnis gravity ya saya rasa sih cukup menarik ini digunakan untuk company profile baik itu jasa maupun menjual produk ya oke nah begini desainnya ya cukup menarik disini saya lihat juga disini ada shop nya nah jika ingin menjual produk ataupun baik itu fisik ataupun yang digital bisa anda gunakan ini ya nah disini bisa kita lihat itu chart saya juga pernah membahas masalah toko online dengan menggunakan wordpress di channel saya di cara membuat toko online ya disini nah disini juga ada sih tapi blog spot ya ini blog spot ini wordpress jika ingin serius di dalam anda bisa melihat tutorial saya disini ya oke kita mulai saja oke nah saya anggap kalian sudah memiliki wordpress ya wordpress ataupun yang sudah di install di domainnya masing-masing ataupun jika ingin letihan bisa gunakan localhost juga bisa nah saya gunakan yang subdomainnya oke kemudian langsung saja bisa kamu download disini ya download download zipnya themesnya disini nah kebetulan saya sudah mendownloadnya nah oke langsung saja saya akan mendownload temanya di oke ini kita lihat ya ini waktunya 8 lewat 23 waktu pagi saya akan buktikan bahwa gak sampai 10 menit sudah selesai ini desainnya oke oke kita mulai ya themes masuk ke themes ke themes ya ke add new kemudian upload them secara manual choose file oke kemudian langsung saja kita upload business gravity nya ini ya business gravity oke open install install now ya tunggu beberapa saat untuk instalasi themesnya ini tergantung dari kecepatan wifi ya kecepatan wifi ataupun besar dari hosting kalian masing-masing ini sudah aktif ya kita aktifkan saja oke nah si tema ini meminta untuk menginstall beberapa plugin ya oke kita langsung saja menginstall pluginnya oke sebelum saya install plugin saya ingin melihat tampilan dasar dari tema kita nah ini tampilan tema yang belum didesain sama sekali ya masih polos ya belum ada mirip sama sekali dengan yang ini ya oke ini oke ini tema kita ya belum selesai lanjut saja install yang pertama kontak form 7 jetpack tidak perlu melchim tidak perlu one click demo dan woocommerce langsung saja kita install yang kalian butuhkan untuk toko online adalah woocommerce ya ini yang plugin yang dibutuhkan kemudian kontak form ini mengisi mengisi form ya form yang ada disini kontak ini eh sorry ini bawaan temanya sepertinya gak jalan ya kontak formnya kita lihat di bawah ada kontak form nah ini ya ini kontak form yang diisi ini kontak form 7 oke kemudian ini sudah di install return to require plugin installer ini kita aktifkan semua untuk ini aktifkan semua ya activate yes oke ya ini sudah selesai nah kemudian belum ada perubahan ya disini sama selim ada perubahan kelambu belum di design ini ya beberapa perubahan ya sama kemudian kita masuk ke eh bentar ya oke nah ini dia namanya baru namanya import demo data oke import demo data inilah yang kita gunakan untuk meng import semua design yang ada disini dalam sekali klik klik saja jadi kalian tidak perlu report mengisah design dari nol ya oke tinggal import demo data nah ini lumayan agak lama ya nah agak lama jadi bisa kita lihat untuk tampilan tampilan dari bawaan temanya kita pelajar dulu ya ini adalah slider slider nah ya slider ini kita bisa menuju halaman sladernya ini kontak oke kemudian ini service apakah sudah siap belum ya kemudian ini bagian service ini bagian berarti ini bagian about us ini ya tentang perusahaan anda oke oke kemudian ini sum work ini portfolio ya portfolio yang pernah kita buat ya portfolio kemudian client testimonial ini bisa kita ya bisa slider ini ya maksimal 3 testimonial oke saya rasa kalau yang free nya dibatasi banyak 3 ya kalau yang pro nya saya rasa lebih banyak lagi kemudian ini bisa menuju kontak A sih sebenarnya ya kan jika ingin bekerja sama dengan kami maka hubungi kami bisa seperti ini ya ini blok blok seperti ini slider ya ini slider ini blok berfungsi sebagai artikel-artikel perusahaan anda ataupun juga bisa sebagai teknik SEO teknik SEO yang bisa kalian gunakan kemudian di bawah kontak form ya kontak form apakah sudah siap ya ini sudah siap ya ini tidak kesalahan untuk import tipenya tidak masalah kita kita skip aja dulu ya oke kemudian ini sudah selesai semuanya sudah siap coba kita refresh kembali tampilan desainnya ini sudah terbentuk semua menu-menunya ya berarti sudah berhasil tetapi masalahnya tidak sama nih dengan desain dari si bisnis gravity tadi nah ini kan halaman homepagenya tapi kenapa ini muncul halaman blognya gitu kan ini hal blog ya blog artikel oke nah saatnya kita mendesain ya saat kita mendesain kamu bisa menuju ke customize ya customize oke ya kemudian kemudian customize ini halaman depan kita ya ini kita harus ubah ubah ke site identity coba kita lihat eh sorry ini bukan disini homepage setting ini homepage setting nah ini kan belum ada ya homepage nya masih select ini menjadi dia ke blog nah ini kita arahkan ke home ini dia home ya kita lihat tampilannya ya langsung berubah ya langsung berubah sesuai dengan yang temanya nah udah selesai itu isi intinya ya gak sampai 10 menit kan 8 2 3 tadi kita mulainya 10 menit ya sudah selesai sih coba kita lihat lagi nah sudah selesai ini company dokter web nya atau jika bosan anda oke eh ya jika ingin merapikan ya kita rapikan lagi kita rapikan untuk seperti misalnya logo gitu ya logo kemudian ini mau kita hapus nih seperti sih gak penting ya gak penting oke bisa sih bisa aja kita desainnya lagi eh seperti di company ya ini kan logo logo ini kita bisa ganti disini site identity ya kemudian logo disini select logo nah yang perlu kalian perhatikan logonya itu dia landscape ya coba kita lihat landscape oh ini menggunakan text ya kita bisa menggunakan gambar tapi harus landscape nah coba kita lihat aja dulu ya nah dia formnya landscape dia minta crop ya dia minta crop supaya menyesuaikan dengan temanya tinggal di crop image jadi teman-teman bisa ini sudah muncul ya nah coba kita lihat disini nah ini ya nah ini kan mengganggu ya text ini mengganggu jadi kita bisa skip bisa di uncheck list supaya hilang nah ya tunggu beberapa saat nah sudah hilang ya hilang kemudian kamu juga bisa mengganti icon untuk yang berada disini nih nah nih pojok sini bisa kita ganti dengan logo perusahaan anda coba kita back lagi ya kemudian kemudian coba kita lihat apa lagi yang bisa kita nah ini bisa kita ubah untuk alamat ya ini alamat perusahaan kita bisa kita ganti disini adres email nomor font atau kita bisa mendisablekan disablekan hilang nih semuanya jadi blank dia gak ada lagi tapi menurut saya bagusnya kita gunakan saja yang header apa namanya itu kontak person kontak company nah yang gate quote ini ini kita bisa disablekan aja disable kan header boot button nah header button kita disablekan dia akan hilang nih bisa kamu lihat disini nah ini akan hilang ya nah udah selesai apalagi ya kira-kira supaya lebih cantik layer option ini tampilan untuk blocknya nah footer juga bisa sih kita mau gunakan widget untuk footer nya atau tidak bisa disini nah disable footer widget ini nah coba kita uncheck list dia akan hilang ini akan hilang coba kita lihat nah hilang ya tinggal ee 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 apa namanya itu ee social medianya tapi sih kita kita aktifkan lagi aja kemudian ee bisa lihat disini juga ya disini ada beberapa social media yang yang saya rasa sih gak semuanya digunakan ya sebentar kita lihat dulu dimana header front page option sebentar ya ee homepage setting sudah widget ini widgetnya widget ini menu oke ini color color dari temanya header image ini header image juga bisa ini ground image option layout option header option ya sepertinya sih bisa disetting untuk ini ya untuk yang berbayar ya saya rasa ya yang gratisan sih kayaknya tidak ada pilihannya tapi gak apa-apa ya kamu bisa dicek masing-masing aja di disini ya gak tahu ada memang kita bisa ubah gitu ya dem option front page option ini slidernya ini saya sudah coba kemarin slidernya tidak bisa digunakan ini slidernya sepertinya sih untuk yang berbayar ya berbayar kalau yang gratisan sih kayaknya gak bisa ya saya sudah checklist tetapi tidak muncul juga gitu sama aja sih gak ada pengaruhnya 9 dan 8 ini adalah halaman dari id halaman dari si yang ditampilkan ke slider gitu ya oke oke sebentar kita publish dulu aja publish dulu aja ya kita lihat tampilannya eh sorry ini bawaan dari key on an apakah logo sudah muncul nah ini logo sudah muncul kemudian nah ini slidernya gak jalan bawaannya seharusnya seperti ini jadinya nah ini bawaan slidernya seperti ini ini seharusnya yang versi berbayar saya rasa makanya tidak diaktifkan kemudian nah saya menjelaskan untuk id dari halaman ini penting karena pertama semuanya mainnya id ini id slider ini id service id mana yang digunakan kan gitu ya nah kita lihat di service misalnya nah ini id semua nih ini id nah kalau id itu kamu harus catet semua id dari halaman yang ingin jadikan service k atau ini kan seperti ini ini kan about ya kayaknya nah untuk id kita bisa lihat disini ya misalnya begini ini business consulting ya coba kita cari nah nih business consulting ini kan business consulting ini idnya itu adalah bentar ya oh sepertinya kita harus merubah settingan permalingnya ya permalingnya kita rubah dulu supaya dapat idnya ini ini bawaan dasarnya adalah dn name kita rubah ke plane dulu untuk melihat id masing-masing shifting nah ya kemudian kita masuk lagi ke ini ini ya bisa kalian lihat di bawah sini di bawah kalau saya lihatkan tekan view ya kan ini idnya 10 gitu ini id 10 ini idnya 167 gitu ya jadi masing-masing itu punya id coba kita lihat disini apakah ada disini ada id oh tidak ada ya kita ya kalau mau lebih ini misalnya business consulting ini kita bisa langsung edit klik ini halamannya nah ini idnya 10 ini ini idnya 10 nah id 10 ini lah yang kita masukkan ke dalam settingan service ya kan nah ini kemudian ini service yang anda berikan ya nah begitu nah kemudian kita masuk lagi ke experience ke customize ini saya sudah tunjukkan ya idnya masing-masing jadi harus dicatat setiap idnya supaya tidak repot dan tidak bingung ya kita tepatkan disini front page option ke service nah ini idnya ya kan idnya disini ya yang lain juga seperti ini about disini nah ini business depend on plan ini pilih ini gak main id ya tapi main tinggal pilih aja nih lebih gampang kemudian testimonial ini project ya some work portfolio dia nah ini dia ya some work oke kemudian testimonial ini testimonialnya nah ini id testimonialnya ya berarti semuanya main di halaman ya kemudian callback ini callbacknya ini nah start building button url ini arahkan ke halaman untuk halaman form ya kontak form oke kemudian kontaknya disini trending post itu highlight post nah ini dia yang saya maksud kita bisa menggunakan kategori dari post ya slider auto play ini digunakan ini sederanya jalan ya jalan ya kemudian kontak kontak di bawah nah ini kontak ini kode dari kontak form nah ini ya bisa kamu lihat di kita keluar ya kita keluar di kontak ini nah ini kontak form namanya kontak form ya ini yang id yang digunakan untuk apa namanya untuk kontak form tadi id ini copy ke apa tadi appliance customize ke sini ya ya customize ke ke front page option ke kontak nah disini copy kesini ya supaya dia muncul oke sepertinya saya sudah pernah membahas masalah kontak form ya kontak form eee nah ini dia cara mudah membuat kontak form kamu bisa melihat lebih detail disini ya masalah kontak form ada pembahasannya lebih detail disini nah oke eee sepertinya sih itu aja dari eee saya ya yang shop bisa kalian pelajari lebih detail di eee playlist di eee apa namanya di cara membuat toko online ini ya di eee channel saya dator web oke eee itu aja semoga bermanfaat sukses selalu buat anda eee assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati